Guna meningkatkan kapasitas pembangunan sumber daya manusia perencana di provinsi dan kabupaten kota se-provinsi Bali, serta meningkatkan kualitas perencana di provinsi Bali, tadi malam digelar rakor Bapeda Kabupaten Kota se-Bali, dibuka langsung oleh Sekda Kota Denpasar selaku Tuan Rumah Anak Agung Rai Iswara di Denpasar. Dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Rai Iswara mengatakan, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang berfungsi sebagai pengarah dan pengendali terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Maka dari itu, Bapeda harus mampu menangkap isu-isu strategis maupun permasalahan yang ada, baik permasalahan sektora maupun daerah. Nanti dalam pertemuan nanti sudah tentunya kita harapkan sinergi daripada Bapeda-Bapeda se-Bali itu bisa mengangkat permasalahan-permasalahan yang timbul dan sekaligus mencari alternatif pemecahan. Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi Bali, Putu Astawa mengatakan, tema yang diangkat pada koordinasi Bapeda se-Provisi Bali ini adalah peningkatan peran Bapeda sebagai integrator dan penentu arah menuju akselerasi perencanaan berkualitas. Diharapkan dengan rakor ini, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar kebupaten-kota di Provinsi Bali dapat berjalan baik dan lebih meningkat. Jadi sinergi lah maksud kami ya, sehingga kehadiran dari teman-teman perencanaan di kabupaten itu akan sangat bagus sekali sebagai momentum kita untuk menggalang sinergi ini. Jadi itulah pentingnya harapan kita bisa bertemu di sini supaya peran Bapeda untuk meningkatkan kualitas perencanaan kita baik di internal secara kabupaten maupun skup yang lebih besar yaitu provinsi. Rapat koordinasi ini dilaksanakan selama 3 hari. Peserta rakor berjumlah 125 orang terdiri dari Kepala Bapeda Provinsi Bali para Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Provinsi Bali.